Intro Atas namastu karyawan dan direksi Bursa Fek Indonesia, saya mengucapkan selamat atas pencatatan perdana PT Pinago Utama TBK yang akan resmi menjadi perusahaan tercatat ke-37 di tahun 2020 ini Ucapan selamat saya juga sampaikan kepada PT Panin Sekuritas selaku penjamin pelaksanaan emisi efek dan juga kepada Bapak dan Ibu dari profesi dan lembaga penunjang pasar modal Pertanyaannya what next? Melantainya perseroan di Bursa merupakan milestone awal dari perjalanan organisasi Selanjutnya, Bursa meminta tiga hal Yang pertama adalah segera merealisasikan rencana bisnis ke depan dari prosed yang diperoleh dari inisial public offering Yang kedua adalah bagaimana menghasilkan kinerja operasional dan kinerja keuangan yang menarik pada masa mendatang Dan yang lebih penting lagi adalah yang ketiga Bagaimana perseroan dijalankan secara lebih profesional lebih akuntabel dan lebih transparan Tentunya Bursa akan selalu mensupport perseroan untuk menjadi perusahaan yang bertumbuh dan memberikan shareholder value yang optimal Dan terakhir, perusahaan dapat berkontribusi bagi perekonomian nasional Akhir kata, semoga sukses menjadi bagian dari capital market ekosistem memulai journey sebagai perusahaan yang naik kelas Mari kita berkarya untuk Indonesia tersinta Sukses dan maju terus pasar modal Indonesia Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua Saya, Bambang Palgunadi, mewakili perseroan Sebagai Direktur Utama PT Pinago Utama TBK Mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada stakeholder perusahaan Otoritas Jasa Keuangan PT Bursa Efek Indonesia PT Panen Sekuritas Selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek Serta Lembaga Profesi Penunjang Atas Bantuan dan Dukungannya Sehingga pada pagi hari ini PT Pinago Utama TBK Dapat menjadi perusahaan publik di tahun 2020 Dengan saham PNGO Kita ketahui bahwa pelaksanaan IPO ini merupakan bentuk komunikasi positif kepada publik Dari perseroan yang selalu memegang komitmen untuk senantiasa membantu pemerintah Dalam pembangunan Indonesia melalui industri perkebunan, kelapa sawit, dan karet yang berkelanjutan Khususnya di wilayah Sumatera Selatan Perseroan didirikan pada tahun 1979 oleh pemilik yang lama Dan diambil alih oleh pemegang saham saat ini pada tahun 1991 Ada pun komoditi yang dikembangkan oleh perseroan adalah karet dan kelapa sawit Serta memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit yang menghasilkan CPO, inti sawit, dan biogas Sedangkan limbahnya kami olah menjadi pupuk organik dengan merek Improbio Untuk pabrik karet kami menghasilkan rip smoke seed dan kram rubber Perseroan juga akan segera merealisasikan rencana strategi perusahaan ke depan Dengan dana yang diperoleh dari IPO dan akan menghasilkan performance kegiatan operasional dan financial yang optimal Serta berkomitmen untuk selalu menjaga kepentingan investor Dengan melihat tren ekonomi Indonesia yang cukup mampu bertahan di tengah pandemi COVID-19 saat ini Serta keseimbangan politik yang membaik Maka saya yakin hal ini akan dapat menunjang laju investasi dan produktivitas ekonomi di Indonesia Khususnya di sektor perkebunan dan perindustrian Demikian sambutan kami Atas perhatian dari Bapak Ibu sekalian Kami aturkan terima kasih dan selamat pagi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!